Terima kasih tempat di belakang dua ini ini berdua pesawahan ini kayak di jamis juga dan di depan sana itu perumahan-perumahan yang sudah dibangun jadi disini udaranya lumayan cukup panas tapi nah selain itu disini itu sawahnya itu apa namanya oke teman-teman sekarang kita mau jalan-jalan sore di lokasi ikan teman-teman disini teman kita lagi ambil ikan mohon ya dihimbau jangan tiru adegan ini tanpa pengawasan yang ahli ini gak jelas banget nih teman-teman ini salah satu anggota imaci yang kampungan banget nih soalnya aku baru nemu kayak gini dicamis gak ada adanya di Jakarta sama di Lukas lihat balik balik kanan deh mau ngambil apan ya ikan tuna ikan tuna ya nih guys kita udah ada di desa depan di dimana sebelah tangan saya ada SMR negeri wajibutu dan di sebelah kiri saya terdapat persawahan yang sangat tinggi tetapi ini jagain guys banyak kambing selamat sore teman-teman semua sekarang gua ada di desa kertama di Bekasi Cibitung sekarang kita lagi jalan-jalan sore dan tadi kita udah ikutin rian nyari ikan ribut ya ternyata bukan ikan yang kita dapatkan tapi nyamuk demam berdarah jadi kita tinggalkan aja kita buang itu di belakang itu adalah SMR A2CB itu udah menesan itu gak jauh beda sama kayak biji abis udaranya cuma ini agak lebih panas udaranya agak panas tadi nah sekarang gua udah ada di pesawahan yang luas banget kayak apa kayak menatap masa depan gitu tidak ada putusnya tidak ada pembatasnya cuma batasnya itu cuma kayak pohon-pohon kayak rumah-rumah kayak gitu ini kalau di kampung itu kalau sawah itu kan ada itu ya ada pembatas yang pakai tanah itu tuh tapi kalau disini gak ada ini semuanya tuh gede gini nyatu gak tau yang punya siapa semoga kita juga bisa mempunyai sawah sebesar ini dan satu hal kalau disini ada tapi nah makanya yang ditakutkan para petani kambing masuk ke sini makan gini itu pasti gagal manen disini juga gak ada air nih sawahnya kering lihat gak ada air aduh gimana coba apalagi belut ya temen-temen tuh gak ada emang oke oke sekarang kita mau jalan-jalan ke tengah ayo ikutin yang gampang banget gak bakalan dikecelok teman-teman ternyata disini ada mbaik kesasar bener kan tadi dibilang ada mbaik banyak kesasar nih dia nggak tahu jalan pulang gimana dong kita bawa aja gitu lumayan daripada beli satu juta yang kecil nih disini tinggal ngambil tahu kalau enggak kalau nggak maluman tuh dia lagi makan be katanya dia lupa alamat rumahnya tapi gua nggak ngerti bahasanya kayak gimana kalian tolong dong mb-nya kasihan nyasar hai hai no